Pemkap Seluma kembali membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara dan P3K, bahkan 2.544 kuota disetujui kemenpaan RB. Menurut Sekretaris Pemkap Seluma, Hadianto, jumlah secara keseluruhan kuota calon ASN yang disetujui, baik CPNS maupun P3K, 2.554 orang. Hadianto menyebut, untuk kuota CPNS ada sebanyak 1.350, yakni terdiri dari 100 tenaga kesehatan dan tenaga teknis 1.250. Selebihnya untuk kuota tenaga P3K ada sebanyak 1.204, yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 379 orang, tenaga kesehatan 275 orang, dan untuk tenaga teknis ada 550 orang. Sementara itu, untuk pendaftaran calon peserta tes CPNS maupun P3K, dijadwalkan akan mulai dibuka secara online melalui website resmi BKN pada bulan Mei mendatang. Di kota ini, CPNS itu kan tenaga kesehatan itu ada 100, untuk teknis ada 1.250, jadi 1.350 itu untuk CPNS. Baru nanti kita menyusun untuk teknis itu, baru menyusun formasinya kan, kalau seandainya baru kotanya. Untuk P3K, yang kalau untuk CPNS ini guru tidak ada kan, kesehatan yang ada 100 orang. Untuk P3K, kita guru itu di tahun 2024 ini, itu untuk sekitar 379 untuk guru. Untuk kesehatan, ini 275 orang, dan untuk teknis, kita ada teknis nanti, teknis itu 550. Sebelumnya, Bupati Seluma Erwin Oktavian didampingi Sekretaris Daerah Hadianto turut menghadiri rapat koordinasi persiapan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024 yang digelar di Holbirawa Hotel Bidaka Raja Karta Selatan pada Kamis lalu bersama para kepala daerah lainnya se-Indonesia. Pengadaan ASN tahun 2024 ini sangat penting bagi pemerintah daerah dikarenakan Kabupaten Seluma masih kekurangan tenaga ASN baik PNS maupun P3K. Melalui rapat koordinasi dengan Kemenpan RB ini, pemerintah Kabupaten Seluma mendapatkan kuota sebanyak 2.554 orang. Hari Adiono, RBTV melaporkan.